Intro Brigade Martir Al-Aqsa Sayap militer kelompok Fatah Akhirnya buka suara terkait serangan Israel Mereka pun berjanji Akan turun ikut perperang melawan Zionis Bahkan Fatah mengancam Akan membakar setiap tempat yang ada Di Israel Kelompok tersebut naik pitam dan merasa dendam ke Israel Karena pasukan Zionis telah Megempor tepi barat Serangan di wilayah tersebut semakin meningkat Baik dari frekuensi dan intensitasnya Dalam 24 hingga 48 jam terakhir Brigade Martir Al-Aqsa Mendapat laporan terkait penggerpegan Yang sedang berlangsung di Tulkarem Di sana sebanyak 25 kendaraan militer Dan sejumlah besar personil militer Menyerang wilayah tersebut Sebuah unit taktis kecil bahkan Menyamar dengan menggunakan kendaraan sipil Dan menewaskan sedikitnya 4 orang Selama insiden mematikan Di Tulkarem, pasukan Israel mengatakan Mereka menembak tersangka pejuang Bersenjata Beberapa jam setelah penembakan itu Brigade Martir Al-Aqsa Mengeluarkan pernyataan video yang menjanjikan Palas dendam atas pembunuhan tersebut Sebelumnya, Brigade Halil Al-Rahman Yang merupakan bagian dari Brigade Martir Al-Aqsa Melayangkan ancaman yang serupa Jurubicara Brigade Halil Al-Rahman Bahkan menegaskan bahwa Tebibara tak akan tinggal diam Pasukannya akan membakar seluruh Israel Di setiap gang maupun tempat di negara tersebut Mereka juga mengancam bahwa Israel Akan melihat kobaran api Di Tel Aviv, Haifa, Java, dan di mana-mana Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!